Dalam halaman sama Rizky, ibu melihatnya seperti apa? Orangnya baik, ramah, dia... Nanti kalau seiring berjalan, Rizky... Ini jujur, pertama kali ketemu, dan... Dan persimpasannya adalah... Gua sih mikir, tadinya anaknya tuh kalem gitu, diem... Tapi ternyata setelah kita on air, dan sempet-sempet ngobrol juga kan di belakang stage... Dan emang anaknya tuh seru sih, seru, koncak, suka becanda juga, humble... Jadi ya hampir di luar eksplorasi saya sih ketika pertama kali ketemu sama Rizky... Lu kan ini diibaratkan berdua nih sama Rizky adalah orang yang datang ke nikahan... Set boy dan set girl? Eh, gua gak ngomong ya lu yang ngomong ya... Itu seperti apa tuh? Senasib seperjuangan... Iya, jadi kita emang beberapa orang kayak bilang kita tuh senasib... Tapi sebenernya kita walaupun senasib... Kita bukan seperguruan loh ya... Kita cuma senasib... Jadi kebetulan emang... Emang kebetulan emang... Waktunya, momennya pas banget... Jadi... Seminggu setelah... Saya ngadirin pernikahannya di Indah Meri... Seminggu kemudian... Lesti juga... Bernasib sama gitu ya... Jadi... Banyak netizen yang kayak... Ngejodoh-jodohin gitu... Wah... Kok pas banget nih... Sama-sama ditinggal nikah... Kocoknya... Jadi banyak yang... Sendeng atau ngejodoh-jodohin... Awalnya... Pas... Pas saya liat di kolom komentar kan... Di kolom komentar kan... Esti... Saya jujur baru tau setelah ngeliat... Setelah ngeliat di ini kan... Karena pas lagi iseng liat notif... Wah... Besti... Wah... Ternyata sama sama saya... Gitu... Nah... Ternyata sama sama saya... Wah... Di jodoh-jodohin nih... Wah... Si Rami ini... Gitu... Tapi ya... Gitu lah... Emang... Sebagai pandeks... Sebagai pandeks yukur... Emang kita... Harus terima sih yang namanya... Di jodoh-jodohin... Gitu... Ngobrol gue sama di jodoh-jodohin? Belum... Kalau... Saya belum... Soalnya... Ketemu ya salaman... Karena datangnya malam... Langsung... Tidur... Gitu... Sekilas pas ketemu... Salaman sama Rizky... Ibu melihatnya seperti apa? Orangnya baik... Orangnya baik... Ramah... Dia... Udah... Gitu... Nanti kalau sering berjalan... Rizky suka sama Dede... Lesti... Ibu setuju... Dan inilah sosok yang tepat... Buat Lesti... Kedepannya pengganti dari Rizky... Ya... Kalau memang dia udah jodohnya... Apa... Ya... Gimana... Tapi Dede ada target di Kamuda gak sih bu? Dia ngomong sih... Gimana ya... Enggak biasa... Enggak... Nanti-nanti aja sih katanya... Enggak... Enggak ada nikah... Ya... Gimana ya... Enggak... Oh belum... 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 Berarti Sio ini tidak ada rasa trauma... Setelah putus kemarin sama Rizky... Tidak ada rasa trauma ya bu? Enggak... Untuk ke depannya menjalin cinta dengan... Enggak... Biasa aja Dede... Enggak... Biasa aja Dede... Mungkin trauma sih ada mungkin ya... Mungkin... Tapi ingat tahu... Tapi selama di pernikahan... Biasa aja... Semua perjalan biasa aja... Biasa... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax